PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Yang memiliki perkebunan seperti Jawa Timur dan Jawa Barat Serta Sumatera Timur di Rebut Belanda Mereka mendirikan negara-negara boneka Seperti negara Sumatera Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, Kalimantan Barat dan lain-lain Tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer kedua Yang dipimpin langsung oleh Panglimanya, Jendral Simon Spur De republikeinse leiders die in het paleis van ingenieur Sukarno in Jogja beperkte bewegingsvrijheid was opgelegd Worden per jeep afgehaald om naar het vliegveld Maguro te worden overgebracht Waarvan zij naar een berg oor buiten Jawa zullen worden vervoerd Als eerste klimt president Sukarno in de jeep Ook de minister van buitenlandse zaken Haji Agus Salim behoorde tot het gezelschap In snelle vaart ging het vervolgens door de straten van Jogja naar Maguro Waar een B25 voor de reis in gereedheid was gebracht Hier zit u Sutan Syahrir en tot dusver ombekend Republikeins Leider Mohamed Hatta Haji Agus Salim En ingenieur Sukarno Kort voor hun vertrek met ombekende bestelling Bagi pemimpin-pemimpin bangsa seperti Sukarno, Hatta, dan Syahrir Pembuangan atau pengasingan merupakan pengalaman lama dalam perjuangan pergerakan prakemerdekaan Di tempat pengasingannya, Sukarno seperti pada tahun 30-an Melewatkan waktunya dengan rakyat di sekitarnya Sultan Hamid membawa DIKB untuk ikut membentuk BFO Atau Badan Permusyawaratan Negara-Negara Federal Yang digagas oleh ide anak Agung Gede Agung Selaku Kepala Negara Indonesia Timur Selain itu, gagasan dibentuknya BFO Menjawab keprihatinan atas konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda Yang tak kunjung menemukan kata mufakat Akibatnya, Republik Indonesia belum meraih kedaulatan penuh Atas kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 Kedaulatan penuh negara Republik Indonesia Diraih melalui konferensi Meja Bundar di Belanda Pada 27 Desember tahun 1949 Banyak macam lain, mereka berdiri sejajar Dan kemudian pada saat setelah Sultan Hamid II menjadi ketua BFO Mereka ingin mengadakan perundingan Jadi pada saat pasca agresi militer Belanda kedua Soekarno, Hatta dan kawan-kawan ditangkap oleh Belanda Dibuang ke Muntok Dalam tanda kutip Diasingkan Kemudian akhirnya Sultan Hamid II Mendatangi Soekarno dan kawan-kawan Untuk melakukan konsolidasi politik Sultan Hamid dan kawan-kawan BFO Tunku Mantur, Idar Agung Di Agung, Sukawati Dan lain-lain Kemudian mendatangi Soekarno dan kawan-kawan Tahun 45 Itu Indonesia belum diakui Oh belum diakui? Dalam status hukum internasional Belum diakui Oleh negara-negara Negara-negara Internasional Ah, internasional Internasional Community Ini adalah kedapatan kawan-kawan Amerika Ke Penubing Di sini ya Itu kawan-kawan Amerika ini Membuat ini besar Kondisi daripada Kawan-kawan kita ditutup di Penubing Ini bagi pengikut itu Bungang-kawan Bungang-kawan kita ditutup di Penubing Ini mereka pulang Ya Tawasnya itu Airnya penjaping Ya Jadi Ya mereka mati Sudah mati Semua Dan Api ada juga Yang minal ikut pulang Ada di Bungang-bungang Terima kasih. 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 Terima kasih.